Gini, lu kira-kira minat gak tinggal lagi di kosan? Ya mau sih, gue mah Dek, adek kenapa? Dek Gimana mas, kira-kira berapa lama lagi ya selesainya? Ya kira-kira dua mingguan lagi lah, tapi kamar mbak yang dipesan buat diduluin udah bisa ditempatin kok Oh, berarti udah bisa saya tempatin malam ini mas Udah mbak Yaudah deh, kalau udah bisa mau saya tinggalin mas, masalahnya banyak barang-barang juga kan Dan takutnya kelamaan gak ada yang huni, malah jadi inceran orang kan, belum lagi bisa jadi sarang hantu juga mas Iya sih, yaudah mbak, kita pulang dulu ya Iya mas Untung di TV gak rusak ya, jadi ada hiburan Gara-gara penyerangan tempoh hari, jadi pada banyak yang rusak nih kos-kosan Walaupun dapet kompensasi atas kerusakan-kerusakan Tapi rasanya jadi ada yang beda, terutama karena para penghuni kos yang dulu keluar Akhirnya sekarang gue sendirian dulu disini sampai semua renovasi selesai Kira-kira padahal mau tinggal disini lagi apa enggak ya? Ah, jadi kayak orang gila kan nih gue ngomong sendiri Tidur ah Tidur ah Tidur ah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lah, katanya belum selesai? Kan gue minta mereka duluin kamar gue supaya bisa gue tinggalin, dan kamarnya udah selesai. Terus, sekarang gue tinggal di sini. Semalam gue udah mulai tidur di kamar kosih, masalahnya gue sendirian. Nah, agak takut juga kan gue? Lo mau gak nemenin gue? Oh, ya boleh sih. Eh, seriusan nih? Iya, fine-fine aja gue, Ma. Wah, makasih banget kalau gitu, Ma. Iya, sama-sama. Ini rencananya kalau udah beres, lo mau ngehubungin penghuni-penghuni lama, Ngalit? Iya dong, gue coba hubungin nanti. Masih pada mau ngekos di sini lagi, apa enggak? Ya, mudah-mudahan masih pada mau ya. Iya, biar gue juga tetap dipercaya sama ibu kos. Amin. Cari makan malam dulu yuk. Maklum, dapur belum beres, jadi gue belum bisa masak-masak. Ayu deh. Eh, siapa tuh? Dek, adek kenapa? Dek? Dek? Loh, Dek? Anak siapa sih? Lid. Iya? Lo ngomong sama siapa? Loh, itu tadi adalah kecil nangis di sini. Gak ada siapa-siapa, Lid. Lo tuh ngomong sendiri. Yang bener, lo? Lo bikin gue takut, dah. Lo bercanda, kan? Lo yang bercanda kali? Serius, gue lihat tadi ada anak kecil nangis di sini. Gak ada, Lid. Waduh, kok gue jadi merinding sih? Yang ada gue yang merinding nih. Sama lah. Yaudah, ayo ah, kita cabut. Ada apa sih, Lid? Aduh, gue mimpi. Ngimpi apa sih, sampe teriak gitu? Dia cekik setan. Enggak. Gue ngimpi ada anak kecil ditabrak motor. Dan anak kecil itu tuh, bocah yang gue temuin lagi nangis pas kita mau cari makan. Hah? Ada satu hal lagi. Gue lihat wajah pelakunya. Dan kejadian itu ada di tempat saat gue ketemu anak itu. Kok gue jadi ngerasa lo punya indera ke-6 deh? Jangan, jangan, jangan. Jangan mikir gitu. Gue gak mau punya gitu-gituan. Sekarang gue mau nanya sama lo. Apa lo bisa liat hantu? Huh, enggak sih. Gue gak bisa liat hantu. Cuma emang akhir-akhir ini gue sering ngerasa merinding di momen-momen tertentu. Seolah gue ngerasa kalau ada makhluk halus di momen itu. Dan udah dua kali dalam dua bulan ini gue ngeliat hantu sih. Yang pertama, gue liat pocong. Dan yang kedua, gue liat hantu wanita yang air liurnya banyak bener. Tapi gue gak mikir kalau itu indera ke-6. Gue mikirnya lagi apes aja dan diliatin hantu. Terus hantu itu ganggu gak? Enggak sih. Bisa jadi itu bukan lo lagi apes. Tapi mata batin lo kebuka. Aduh, jangan dong. Gak nyaman banget gue. Kok jangan sih? Nyatanya gitu kok. Sekarang lo ketemu sama bocah yang lo bilang nangis dan bocah itu masuk ke dalam mimpi lo. Aduh, gak tau deh. Gue mau lanjut tidur aja deh. Kira-kira materialnya apa aja mas yang kurang? Semen sih kayaknya butuh lima sak lagi mbak. Apalagi tuh, biar saya pesenin sekalian. Ya paling chat. Itu mah tergantung mbak aja. Mau di chat kayak yang dulu atau warna baru. Oh, oke-oke deh. Mas, mas. Mas kenal sama dia gak? Dia Reza mbak. Orang dari desa cerita warga. Ada apa mbak? Eh, enggak. Enggak ada apa-apa kok mas. Ngomong-ngomong mas tau gak rumahnya dimana? Tau mbak. Ada apa ya? Hah, serius lo? Iya, dia tuh persis banget kayak di mimpi gue. Motornya juga sama kok. Apalagi yang lo liat dalam mimpi lo? Rumah. Gue liat sebuah rumah warna biru-hijau. Gue curiga kalo rumah itu adalah rumah orang yang nabrak itu. Kalo ternyata beneran begitu, artinya lo bener-bener punya indera ke-6, Lid. Kalo gue boleh tau, sejak kapan lo mulai ngerasain hal-hal kayak gitu? Hmm, sebenernya ini semua berawal saat kampung kita sedang diteror dengan kelompok misterius kemarin. Waktu itu, pikiran gue lagi kacau karena gue dikabarin kalo orang tua gue sakit. Saat andak tidur, gue ngerasa ada sesuatu yang bikin kepala gue nyaman dengan rasa pusing. Gue ngerasa dituntun untuk menghampiri sesosok makhluk mengerikan yang memiliki tanduk. Badan gue rasanya pengen banget datang menghampirinya. Tanpa gue sadari, ternyata itu semua hanya giwa gue yang pergi. Sementara, raga gue menuju tempat untuk lompat bunuh diri. Mendy selamatin gue, dan gue pun gagal jadi salah satu tumbal. Semenjak saat itu, gue sering dapet pandangan-pandangan yang bikin gue malah jadi gak nyaman. Jadi jiwa lo sempat pergi ke tempat lain? Ya, begitulah. Kemarin malam gue mimpin hal yang sama kayak waktu gue mau bunuh diri. Itu udah kedua kalinya. Mungkin itu yang bikin lo sekarang jadi punya indera ke-6. Tapi, kenapa kejadian tersebut malah bikin gue jadi begini? Bukannya hanya orang-orang tertentu yang harusnya punya kemampuan seperti ini. Gue juga gak tau apa yang sebenernya terjadi. Mungkin saat jiwa lo pergi, ada energi jin yang nempel kali. Sampai akhirnya sekarang lo punya mata batin. Jangan ngaco lo ah. Kan tadi gue bilangnya mungkin. Jadi, ya gak pasti juga. Masalahnya penjelasan lo agak logika juga. Gue jadi ngeri. Ya, besok kita datengin rumahnya buat cari tau kebenarannya deh. Gue mau ke toilet dulu lah. Di cimu, Kak. Yaudah, gue beli makan dulu. Lo mau pesen apa? Samain aja lah kayak lo. Oke deh. Wah, anak itu lagi. Mau kemana ya dia? Bener kan ini alamatnya? Iya, bener. Tapi kok rumahnya gak kayak yang ada di dalam mimpi gue ya? Ya, mana gue tau. Mungkin mimpi lo meleset. Tapi, gue bener-bener ngerasa kalau rumah yang ada di dalam mimpi gue tuh ada hubungannya sama anak itu. Mending kita lupain aja deh. Tuh ini bukan tanggung jawab, Lulit. Tapi seolah gue ngerasa ada hal yang mau disampaikan ke gue. Yang jelas, gue mau berangkat kerja dulu deh. Udah kesiangan nih. Yaudah deh. Yuk, gue ntar berangkat. Apa yang sebenernya terjadi ya? Apa yang muncul di mimpi gue cuma... Dek? Dek? Waduh. Dia lari kemana sih? Ah, coba gue ikutin deh. Kok hilang tuh anak? Loh, ini kok kayak rumah yang ada di mimpi gue? Permisi. Permisi. Ada apa ya, mbak? Tabrak lari di desa sebelah. Iya, pak. Sebentar ya. Saya cek berkas dulu. Memang tidak semua kasus sih saya yang pegang. Siap, pak. Lid, lu beneran nemuin rumah yang sama kayak di mimpi lo. Iya, ternyata rumah yang muncul di mimpi gue tuh bukan rumah si pelaku. Tapi rumah korban. Gue ketemu sama bapak dari arwah anak itu. Dia bilang kalau dia sudah pernah melaporkannya ke kantor polisi. Tapi sampai sekarang kasusnya tidak ditindak lanjuti. Kalau begitu sekarang fix. Lu punya indera ke-6. Udah, jangan bahas itu dulu. Permisi. Eh, iya, pak. Benar. Ada berkas laporan korban tabrak lari di desa sebelah. Terus, kalau saya boleh tahu kenapa kasusnya nggak ditangani ya, pak? Saya minta maaf. Ini keteledoran kita. Dan sebenarnya kasus ini dilaporkan saat kepolisian sedang berak-poranda pasca kasus tumbal proyek kemarin. Kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan banyak orang yang terancam nyawanya. Semua unit dikerahkan pada satu tugas. Di momen itu kepolisian sedang tidak bisa mengatasi hal lain dulu. Banyak berkas menumpuk yang sedang dievaluasi setelah kronologi kemarin. Sebenarnya kepolisian juga telah menghimbau kepada masyarakat untuk kembali melaporkan kondisi lingkungan yang punya beberapa kasus. Baiklah, sekarang saya akan langsung menindak lanjuti kasus ini. Baik, pak. Terima kasih. Angkat tangan! Kasusnya udah selesai. Apa masih ada yang mengganjal di pikiran lo? Udah nggak sih. Dan gue juga udah nggak ngerasain keberadaan anak itu lagi pas cari makan tadi. Syukur deh kalau gitu. Sekarang gue pengen kita bahas hal yang bener-bener serius. Apa tuh? Tentang kemampuan yang lo milikin saat ini. Apakah itu bener-bener lo dapetin karena lo gagal bunuh diri? Gue sih berpikir seperti itu. Kenapa emangnya? Kalau emang itu penyebabnya, apakah ada orang lain yang gagal bunuh diri selain lo? Kalau ada seharusnya dia kemampuannya kayak lo juga dong? Iya juga sih. Anak siapa sih lo? Malam-malam gini berisikin. Tek-tak-ketok, tek-tak-ketok, tek-tak-ketok. Pusing kepala gue. Anak apaan tuh? Bapak lo siapa? Hah? Mak lo? Jangan diam aja lo ditanyain. Kayak si Arjo lo. Nggak bener nih anak nih. Si Banjir ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila. Iya bang, jangan-jangan. Itu efek serum yang dia minum di peraya kemarin. Budek ya kupingnya. Sono pergi sono. Jangan main di sini. Sono pergi. Kalau nggak pergi, awas lo. Nih, Pak Banjir matanya melotot nih, mencicil. Nih, Pak Banjir matanya melotot nih, mencicil. Mencicil. Terima kasih.